Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling menjalanku. Pagi hari ini, saya ingin membahas sedikit tentang banyaknya saya lihat lewat dari titok saya, sebagian kecil orang lah saya rasa ini ya, sebagian kecil yang selalu mengatakan bahwa suku Karo bukan bagian dari Batak dan tidak ada hubungannya dengan Batak. Saya lihat ini, sudah bertahun-tahun saya rasa, nggak habis pikir saya. Saya ini sekolah SD di Medan, SMP di Medan, SMA di Medan, kuliah juga di Medan, dan saya sampai saat ini, belum ada saya dengar pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikannya untuk menetapkan bahwa suku Karo itu berdiri sendiri, bahwa suku Karo itu bukan bagian dari suku Batak. Jadi kau memang tidak ada lagi kerjaan kau, kau ini sepertinya kau ingin memoca belah, tapi terserah lah. Terus, kalau saya lihat lagi, dia mengatakan bahwa suku Karo itu jauh lebih hebat daripada suku Batak Toba. Saya mau dengar ini pun, mau keluar kentuk saya dan mau berak saya ke toilet. Nanti saya dibilang sombong, tapi fakta menunjukkan, data menunjukkan, suku Batak Toba itu, diperhitungkan di negara Indonesia ini, diperhitungkan. Dari zaman kemerdekaan, seperti ke Opung saya, Jenderal Tahibonar Simatupang Sianturi, saya terima Sianturi, Simatupang Sianturi, sama saya. Itu bayangkan, ya, Tahibonar, Jenderal Tahibonar Simatupang. Banyak jalan besar-besar jalan Tahibonah Simatupang. Dan banyak lagi lah, toko-toko hebat orang suku Batak Toba. Jadi kau nggak usah, nggak usah kau nyencil sana kemari. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ketika kalian yang merasa, yang merasa ya, bahwa suku Karo itu, bukan bagian daripada suku Batak Toba, dan berdiri sendiri, berani nggak kau ketika kau merantuk ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Sulawesi, terus kau ada jumpa di situ sekumpulan orang-orang Batak, baik Batak Toba, Batak Papak, Mandeling, berani nggak kau bilang, bahwa kalian, suku Karo itu, nggak ada hubungannya dengan Batak? Berani nggak kau bilang? Saya rasa nggak berani kau. Nggak berani kau. Kau ketika di perantuan, kau mengaku bahagian daripada suku Batak. Tapi ketika kau di kampung kau sendiri, kau bilang kau bukan suku Batak. Nampak. Dari sini bisa saya pastikan, bahwa mental kau itu mental tempe. Jangan kau tantang suku Batak Toba. Batak Toba itu mentalnya jago, di luar, ya. Itu udah terkenal. Jadi nggak usah konstitusi suku Batak Toba. Terus, dari, kenapa aku berani bilang, bahwa suku Karo itu, ada hubungannya dengan suku Batak Toba, pastilah. Ya, saya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan membahas satu sama lain. Saya biasanya menilai sesuatu itu, dari, adat istiadatnya, dalam pesta. Dalam pesta, orang Batak itu ada, terkait tiga golongan, yaitu, hula-hula, dongat tubuh, parburu. Di Karo pun ada tiga itu. Jangan kau nggak tahu. Kalim bubu, senina, anak buru. Dari sini kan kau sudah bisa baca, bahwa, itu ada hubungannya pasti. Kalau nggak ada hubungannya, kenapa nggak suku Karo, buat aja 50, atau 10, atau 3, eh sorry, atau 2, atau 1, dalam sebutan itu. Ini kan sama, 3. Satu lagi, posisinya pun derajatnya pun sama. Kalim bubu, hula-hula itu, derajatnya tinggi. Di Batak Toba, mengerajat tinggi. Hula-hula atau kalim bubu, tidak bisa kerja, dalam suatu pesta adat. Sama juga. Yang kerja itu, yaitu, anak buru, parburu. Sama kan? Belum lagi, dari serapan-serapan bahasa, yang dipakai sehari-hari, ya, banyak, ya, dan sebelum, Indonesia ini ada, ya, sudah banyak itu, berimigrasi, suku Batak Toba, ya, yang ada di kawasan, Danutubah itu, berimigrasi ke daerah, Brastagi, Kabanjai, Merek, dan lain sebagainya. Dan hebatnya lagi, orang-orang suku Batak Toba ini, ya, ketika dia berimigrasi ke daerah Batak Karusana, mereka mengganti marganya, mengganti marganya, supaya dia dapat tanah, ya, itu banyak, gak main-main jumlahnya banyak, saya sendiri salah satu pelakunya, saya istri saya baru sembiring, anak saya, jadi gak usah, gak usah kalian terlalu maju kali bicara, ya, malu kau nanti, kau, kau, justru, berbanggalah kau, suku Batak Toba, mau menganggap kalian sebagai saudaranya, ada, jadi ketika kalian dalam perantuan, kalian bisa, minta perlindungan, atau bergabung, atau, bersama-sama dengan suku Batak Toba, yang ada di perantuan sana, dan bersatu, jadi banyak jumlah kalian, tapi kalau kau memang ngotot sekali, ngotot kalian semua, yang membilang bahwa suku Karun berdiri sendiri, suku Karun gak ada hubungan apa-apa dengan, suku Batak Toba, dan lain sebagainya, kalian buat aja acara deklarasi, rapat adat besar, kalian di, di Kaban Jaya sana, rapat kalian besar-besar, ya, kumpulkan dana, mungkin gunakan stadion Provinsi Sumatera Utara, yang ada di Serdar, yang ada di Kuala Namu ini, ya, setelah rapat, yang dekorasikan, bahwa kalian bukan, bukan bagian daripada suku Batak Toba, nah, dan kalian gak usah lagi, gabung-gabung, bersudara di perantuan, dengan grup-grup suku Batak Toba, berani gak kau, ya, udah gak bilang, kadang orang, kalau sudah gak, tidak cerdas, ya, kebodohannya nampak, jadi yang, yang posin-posing itu, yang, Kak Karun, Kak Karun bukan Batak, itu, itu, kubilang kecerdasannya kurang, ya, gak, analisannya kurang, ya, dia hanya ingin memecah belah itu, atau hanya mau, mau pingin cari sensasi, atau mau cari yang lain, biar gaduh, ya, saya hanya mengatakan, kehidupan kamu, ya, ya, gunakan kecerdasanmu, biar gak malu, pemerintah Republik Indonesia, ini, Kementerian Pendidikannya, bukan bodoh, bukan bodoh, Kementerian Pendidikan Indonesia, yang menetapkan, bahwa, suku Batak itu, ada berbagai macam, ada Batak Toba, Karus, Malung, Mandeleng, karena mereka sudah, teliti terlebih dahulu, makanya, pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikannya, di dalam buku, pembelajarannya, itu selalu dibuat, ya, terus saya membahas, Dere Serdam, itu ada saya tengok posting, merasa bangga kali dia, bahwa, banyak, mayoritas suku Karus, yang jadi anggota Dewan, daripada, suku Batak Toba, saya ketawa dengarannya ini, kau tahu gak, Dere Serdam itu, banyak orang Karus, nah, banyak orang Karus, saya sendiri ada bangun sekolah, di era Dere Serdam sana, mayoritas Karus, jadi, kenapa banyak orang Karus, ya, wajarlah, yang banyak anggota Dewan, adalah orang Karus, di Dere Serdam, dan satu lagi, kau tahu gak, sadar gak kau, saya dua kali, kalah calek, calon legislatif, DPRJ, Kabupaten Dere Serdam, dua kali, saya kalah, tahu kenapa saya kalah? karena saya gak ada uang, saya gak mampu nyogok, kalau pun ada uang saya banyak, saya gak mau kasih, saya gak mau duduk, karena uang, jadi, yang semua duduk-duduk, yang dari anggota Dewan, Dere Serdam itu, yang kau bilang orang Karus itu, kau cek aja, saya berani bertarung, kualitas mereka, gak ada apa-apanya, tracking aja, mereka itu menang, kenapa? karena mereka punya uang, mereka punya uang, mereka punya uang, karena mereka jadi anggota Dewan, dan kau tahu, uang-uang yang mereka dapatkan itu, berbagai macam cara, ada yang memang dulu profesinya, sebagai, bandar judi, dia dapat uang dari judi, ada yang mafia, galince, mafia hutan, dan lain sebagainya, ada yang memang pun di bisnis, yang intinya, anggota-anggota Dewan, di Dere Serdam itu, itu, saya pastikan, 90% itu duduk, karena mereka punya uang, jangan bohong, anggota Dewan yang duduk itu, karena mereka punya uang, dan mereka berani, membayar, memberikan uang ke masyarakat, tahu kenapa? karena masyarakat kita, khususnya Dere Serdam, itu masih mengutamakan uang, daripada idealisnya, saya hampir 40 tahun, tinggal di perbatasan Dere Serdam, dan saya buka usaha, di Dere Serdam, pendidikan, membantu masyarakat Dere Serdam, dan itu saya lihat sendiri, jadi, susah, tidak terlalu majunya, pembangunan Dere Serdam, ada, itu pun sejak zaman Pak Jokowi, sejak zaman Pak Jokowi, ada pembangunan Dere Serdam, mengerti kau, salam dari saya, Trinopsian Turi, mereka,